Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi file template kalender dinding 2020 Yang biasa digunakan untuk instansi atau organisasi Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Saya punya template seperti ini Nanti jadinya seperti ini Sesuaikan dengan permintaan konsumen ya teman-teman File ini saya bagi dalam format CDR atau Corel Dan format PSD atau Photoshop Silahkan teman-teman download Dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Nanti teman-teman akan diarahkan ke blog saya Seperti ini Silahkan teman-teman download Link downloadnya ada di bagian bawah Teman-teman bisa download disini Ini yang Corelnya Yang ini Photoshopnya Atau bisa download disini Ini yang Corel, ini yang Photoshop Jangan lupa ini passwordnya teman-teman Peneliriduan passwordnya Nah untuk fontnya silahkan teman-teman download disini Ini fontnya Jangan lupa di install dulu fontnya Diambil fontnya Nah ini teman-teman di download fontnya Download baru klik kanan Baru pilih install Otomatis akan terinstall di komputer teman-teman semua Dan dapat digunakan di semua aplikasi yang terinstall di komputer teman-teman semua Oke ya Kalau saya buka contohnya begini Nah ini yang format Corel Ini format Corel Kalau nggak tampil seperti ini silahkan teman-teman langsung klik tombol ini Tombol download ini Nanti akan teman-teman terima Sebuah file yang berupa zip Seperti ini Nah ini yang Corel Ini yang Photoshop Silahkan teman-teman ekstrak Atau diurai Caranya klik kanan Pilih ekstrak here Nah disini teman-teman diminta untuk memasukkan password Passwordnya Only read one Terus di oke saja Nah ini yang Corel Yang Photoshop Klik kanan Ekstrak here Juga sama Diminta password Passwordnya only Read one Kecil semua Oke Nah ini yang Photoshop Ini yang Corel Ada pun cara menggunakan template ini Silahkan teman-teman lihat di video tutorial saya ini Silahkan teman-teman saksikan sampai selesai Agar teman-teman tidak mengalami kesulitan saat Mengedit ulangnya Nah sebelum lanjut Bagaimana cara mengedit ulangnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atau supportnya selama ini Susah selalu untuk teman-teman semua Baik saya buka dulu Corel Kita akan mencoba membahas menggunakan Corel dulu Bagaimana cara mengedit ulangnya Saya buka Corel saya Nah nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Belum ada gambarnya Silahkan teman-teman isi sesuai dengan permintaan konsumen Cara mengambil gambarnya sangat mudah teman-teman Kalau di Corel itu file import atau ctrl-i pada keyboard Silahkan teman-teman masukkan ke masing-masing objek yang sudah saya siapkan disini Banyak sekali objeknya Silahkan teman-teman masukkan Nanti hasilnya seperti ini teman-teman Nah seperti ini hasilnya Ini yang sudah jadi Oke kita akan mencoba Tidak saya selesaikan semua Saya akan mencoba beberapa objek yang saya masukkan gambar ya Saya ambil gambar File import File import Ambil gambar Atau ctrl-i pada keyboard Misalkan yang bagian atas dulu Misalkan ini ya Ini saya ambil Saya letakkan disini Misalkan saya besarkan dulu Sesuai dengan lebar objeknya Nah begini Cara memasukkan gambarnya sangat mudah Klik kanan Pertama pilih gambarnya dulu Klik kanan Pilih power clip Masukkan di dalam sini Nah seperti ini Kalau tidak sempurna Tidak sesuai Teman-teman klik kanan Baru edit power clip Kita sesuaikan Posisinya Kita geser ke atas Misalkan seperti ini Kalau sudah Klik kanan Finish Ini sudah Masuk gambarnya Yang lainnya caranya Sama juga Gak ada masalah Misalkan saya ambil gambar lain File Import Misalkan ambil gambar Ini Sama ini Misalkan Sama ini Misalkan Saya letakkan disini dulu Gak apa-apa Disini Disini Misalkan yang ini kita masukkan ya Klik kanan Power clip Masukkan Oke Berikutnya yang ini Kecilkan Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Ini Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Tinggal diatur Posisinya teman-teman Misalkan klik kanan Edit gitu ya Kalau terlalu besar Bisa kita geser Gini misalkan Nah begini Baru klik kanan Finish gitu ya Nah gitu teman-teman Kalau yang ini Textnya Textnya ini Teman-teman Misalkan saya copy aja Biar lebih cepat Nah saya pilih text seperti ini Saya ctrl C pada keyboard Saya buat text paragraph disini Begini Oke Baru saya Paste Gitu ya Seperti ini Terus saya ubah Fontnya Komika Nah gitu Kalau kurang Lebar Saya lebarkan Atau ini kita posisi Backgroundnya Saya pindah ke atas Saya blok semua Seperti ini Baru Ctrl Home Ini pindah ke atas Gitu ya Ini kita Geser Begini Nah gini kan Biar kelihatan kan Berikutnya Kita blok semua Terus kita kecilkan Fontnya Misalkan 11 Kurang 10 misalkan Nah 10 Udah pas Untuk bullet Enumberingnya Ngambilnya disini Teman-teman Nah ini Sudah ada Tinggal kita Coba warnanya menjadi Warna putih Nah seperti ini Kalau misalkan Kurang rapat Kurang rapatnya Ada panah ke kanan Dan ke bawah Tinggal digeser Ke atas Nah dirapatkan Oke gitu teman-teman Gak ada masalah ya Kalau yang ini PC misi Tinggal teman-teman Ketik saja PC misinya Kalau yang ini Juga sama Tinggal dirubah Teman-teman Kalau misalkan Tidak ada PC misinya Dipilih Dihapus Dipilih Dihapus gitu ya Ini PCnya Ini misinya Tinggal diketik saja Kalau gambar-gambar yang lain Nah seperti ini Ini kan ada Untuk menaruh teks ya Saya ambil dari sini saja Misalkan ini Ini saya ambil Ctrl C Teman-teman ketik saja Gak masalah kan Masih tahu di sini Nah ini Kalau untuk PC misi Saya copy dari sini saja deh Ctrl C Saya paste Nah begitu teman-teman Oke gak ada masalah ya Gambar-gambar di sini gimana Tinggal Diambil aja gambar File import Ambil gambar Misalkan gambar Ini misalkan Sama ini misalkan Contoh 2 ya Saya tekan di sini Saya tekan di sini Gitu ya Kalau terlalu besar Kita kecilkan Block semua Bukannya sedikit Ini kita pilih Klik kanan Power clip Masukkan di sini Ini juga klik kanan Power clip Masukkan di sini Nah jadi seperti itu teman-teman Gambar sini juga caranya sama File import Ambil gambar juga Ini misalkan Sama Ini misalkan Tidak apa Taruh sini Taruh sini Klik kanan Power clip Masukkan di sini Jika klik kanan Power clip Masukkan di sini Tinggal diatur aja Posisinya Klik kanan Edit power clip Kita kecilkan Nah gitu teman-teman Kalau kurang ke bawah Keluarkan sedikit Oke Klik kanan Finish Nah jadi seperti itu Kalau yang ini Tinggal teman-teman Rubah aja Ini kan saya group Di ungroup aja Misalkan warnanya Gak suka warna ini Tinggal dirubah Atau diatur Dengan warna lain Nah kalau yang di bawah sini Teman-teman Di bawah sini Nah ini kan Ada terang Ini gelap bagian sini Ini dua gambar Teman-teman Kalau saya Edit Klik kanan Edit power clip Nah ini gambar yang terang Untuk di kotak yang bawah sini Klik kanan Finish Kalau yang di dalam sini Kotaknya Klik kanan Edit power clip Ini gambar yang saya Transparankan Jadi ada dua buah gambar Gambar di kotak yang ini Sama gambar yang di sini Ini yang tidak di transparankan Kalau ini saya geser Posisinya seperti ini Oke Saya kembalikan ya Oke seperti itu teman-teman Tinggal diatur aja teman-teman Sudah Dimasukin gambarnya Dihapus garisnya teman-teman Diblok semua gini Baru Klik di sini Kliknya non Tanpa garis gitu ya Nah kalau logo di sini Ngambillah sama File import juga File import Ambil logo Misalkan logo ini Provinsi Kalimantan Timur Saya letakkan di sini Nah gini Tengah teman-teman tulis di sini Misalkan Kalau saya kan SMK Negeri 18 Samarinda gitu ya Nah seperti ini Nah Sekarang saya copy aja deh Saya paste di sini Nah gitu Untuk program studinya Saya copy juga Saya ungroup dulu Saya ambil tulisannya aja Ctrl C Saya paste Nah disini Nah disini Nah disini Nah disini teman-teman Untuk Corel gak ada masalah Saya rasa Corel seperti itu saja Tinggal di block semua Block semua Di group gitu ya Tinggal di export Atau disimpan ke format JPG untuk siap cetak File export Misalkan mau dicetak Misalkan mau dicetak pilihnya CMYK Dengan resolusi misalkan 200 itu ukurannya udah 5 MB Saya maksimalkan resolusi jadi 300 Nah ini Dengan resolusi 300 8 MB oke Kalau saya lihat hasilnya Nah disini Nah ini teman-teman Yang baru kita export tadi Kita buka Saya menggunakan foto Nah ini hasil teman-teman Yang baru kita export tadi Dengan teman-teman lengkapin Sesuai dengan keinginan Siap cetak Kalau saya zoom sih Hasilnya gak ada masalah Nah ini saya zoom Gak ada masalah hasilnya ya Oke Gak ada masalah Oke itu teman-teman Nah berikutnya Photoshop Kita akan mencoba mengedit Dengan menggunakan Photoshop Saya buka Photoshop Nah ini file Photoshopnya Nanti teman-teman akan dapatkan File seperti ini Cara memasukkan fotonya Sangat mudah Teman-teman Sangat mudah sekali Pertama-teman teman-teman Harus mengetahui Objek ini Layarnya yang mana Jadi satu objek Satu layar Tentukan dulu Layarnya Agar kita dapat mengisi Objek-objek ini Dengan gambar yang kita inginkan Nah cara menentukan Layar Dengan cepat itu Tekan control pada keyboard Baru di klik objeknya Misalkan ini Ini layarnya ini Tekan control baru klik disini Layarnya ini Jadi posisikan gambar nanti Yang ingin kita masukkan Di atas layar ini Misalkan begini teman-teman Saya mau masukkan gambar Di atas sini Di atas layar ini Misalkan teman-teman Saya ingin memasukkan gambar Ke objek ini Berarti saya tentukan dulu Objek ini Layarnya mana Control baru klik disini Layarnya ini Teman-teman Baru teman-teman ambil gambar File Plets Ambil gambar File Plets Misalkan ambil gambar Disini Nah misalkan ambil gambar Yang sama Tadi Ini gambarnya Oke Saya pledge Ini gambarnya sudah masuk Posisikan gambar ini Di atas Objek yang Kita pilih tadi Nah begini Saya centang Perhatikan Gambar ini sudah posisinya Di atas Kotak yang ini tadi Yang hitam disini Namanya rectangle one Nah Untuk memasukkan ke dalam Kotak ini Gambar ini Caranya sangat mudah Tekan alt pada keyboard Arahkan ke posisi Sini Di antara Gambar dan kotak ini Di tengah-tengah sini Pointer kita berdua menjadi seperti ini Baru tinggal di klik Nah gambarnya sudah masuk disini Yang lain caranya Juga Sama Yang lain caranya sama Misalkan saya ingin masukkan gambar disini Tekan ctrl Baru klik disini Nah kita menentukan dulu layarnya Baru ambil gambar File Pledge Ambil gambar Misalkan gambarnya Gambar lainnya Ini misalkan Baru pledge Nah Kecilkan gambarnya Tekan shift Kecilkan gambarnya Seukuran objek yang ingin kita masukkan Disini Disini misalkan Begini Posisinya Seperti ini Gambarnya di atas Kotak Retang L2 ini Atau kotak yang disini tadi Tekan alt pada keyboard Arahkan di antara Gambar dan kotak Tengah-tengah sini Baru klik Gambarnya masuk ke dalam sini Jadi teman-temannya Misalkan ini lagi Kita masukkan disini Atau di Coba paling bawah aja deh Disini Berikutnya misalkan kita ingin Memasukkan gambar ke objek yang lain Misalkan disini Disini Berarti kita tentukan dulu Gambar ini Atau objek ini Layarnya yang mana Berarti kita Tekan ctrl kembali Tekan ctrl Baru klik disini Berarti Objek ini layarnya di dalam sini Saya buka Misalkan kita pilih Kita cek ya Cara ngeceknya Kita matikan visibility-nya Pilih disini Nah berarti ini Layarnya disini Nah ini berarti layarnya Lalu kita pilih layarnya ini Ambil gambar File pledge Pledge Ambil gambar Misalkan Gambarnya yang kita ambil adalah Gambar yang Ini misalkan Pledge Baru kita posisikan Di atas sini Gambarnya Kecilkan dulu Tekan shift Kecilkan Posisikan begini Nah Arahkan pointer Di antara gambar Dan kotak ini Tekan alt Pointer kita berubah Menjadi seperti ini Baru di klik disini Kalau tidak mau Berarti Belum di Klik disini Centangnya belum diaktifkan Enter atau klik centang Baru tekan alt Baru arahkan kesini Baru klik Di antaranya Gambarnya udah masuk disini Nah untuk gambar-gambar yang lain disini Caranya Sama Nah berikutnya Background Nah Background ini Ini background ini Ini background yang disini Kalau teman-teman ingin menggantinya Cukup double klik saja disini Double klik Double klik gitu ya Akan kebuka layar baru Untuk memasukkan Background yang lain Baru pilih menu File Pledge kembali Ambil background Misalkan backgroundnya kuning ini Misalkan Baru kita pilih Pledge Ukurannya Sesuaikan Misalkan Ini saya Saya lebarkan begini Tekan shift Tekan alt juga barengan Begini Baru di centang Atau di enter Ini baru di close Jawabnya adalah yes Nah Backgroundnya udah Berubah Nah untuk background yang dibawah sini Yang rumput ini Cara menggantinya Seperti ini Ini backgroundnya Cukup teman-teman double klik disini Nah kalau kita perhatikan disini Ini kan bagian atasnya transparan Bagian bawahnya tidak Kalau teman-teman tidak ingin Mentransparan ulang seperti ini Itu caranya Double klik lagi disini Double klik disini Akan terbuka lagi sebuah dokumen seperti ini Nah disini teman-teman memasukkan Gambar yang baru Misalkan file Pledge Ambil gambarnya Misalkan ini Yang pantai Pledge gitu ya Dibesarkan Tekan shift Tekan alt Tarik Seperti ini Geser ke atas Sudah Baru klik centang Atau enter ya Disini baru di close Jawabnya adalah yes Nah secara otomatis akan transparan sendiri Nah disini juga sama Pilihnya adalah Close Baru jawabnya adalah yes Otomatis masuk ke sini sudah Transparan Sudah transparan di bagian bawah sini Nah sudah termaparan Paham ya teman-teman ya Caranya seperti itu Kalau Kalender ini Itu layarnya ini teman-teman Tekan ctrl Baru klik kalendernya Ini layar kalendernya disini Tinggal teman-teman Geser Atau Besarkan atau kecilkan Sesuai dengan keinginan Kalau di non-active kan disini Dia non-active Teman-teman ya Kalau misalkan kurang cerah Tinggal dicerahkan Image Adjustment Business Contrast Misalkan Kita tambah Contrastnya Tinggal teman-teman atur Sesuai dengan keinginannya Oke seperti itu ya Untuk text disini Text itu menggunakan ini teman-teman Horizontal Tipe tool Tinggal teman-teman klik disini Gitu ya Oke Kita ketik Misalkan Warnanya kita ubah dulu Jadi putih Fontnya terlalu besar Kita kecilkan jadi 12 Misalkan Kita ketik Usaha Perjalanan Wisata Gitu ya Tinggal teman-teman enter saja Berikutnya misalkan Desain Graphic 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 Dan Multimedia Dan seterusnya Kalau ini terlalu Rengang Tinggal teman-teman Blok saja Seperti ini Selanjutnya Tekan ALT Baru anak panah Ke atas Untuk merapatkan Nah gitu Nah gitu Biar muat Karena ada 5 jurusan Enter atau centang disini Kembali diketikan lagi Alat berat Dan seperti itu Seterusnya Silahkan teman-teman Teruskan Kalau text yang disini Sama caranya Disini juga caranya Sama untuk text yang disini Gitu ya Disini juga gitu Memasukkan Textnya disini Rubah dulu Pointernya menjadi Move tool Baru tekan Control Baru klik disini Nah ini Posisinya Disini Untuk gambar jurusan Itu ini Layar ini Ini gambarnya ini Dibuka Nah itu Tinggal kita Nah ini Untuk gambarnya ini Yang disini Background textnya Disini Nah untuk yang disini Berarti Menulis textnya Di atas sini Disini Contoh Misalkan Saya ambil Text Saya klik disini Oke Saya kecilkan Fontnya jadi Sepuluh Misalkan Misalkan Saya ketikan Misalkan Perjalanan Disata Nah Posisinya disitu Teman-teman Disini Di atas Background text Jurusan ini Nah Jangan Jangan salah ya Nanti kalau misalkan Letakkan di bawah sini Tuh Hilang dia Disini posisinya Saya masukkan Salah Disini Nah gitu Dan yang lainnya Juga caranya sama Cara menyimpannya File Set as Promartnya Kita ubah jadi JPG Misalkan ini Saya posisikan Saya posisikan Misalkan Disini Duga Nah disini Misalkan Namanya Ini Terus Saya kasih Beda PSD Terus saya Set Maksimum saja Terus saya Oke Kita buka Nah ini Yang dari Photoshop Saya buka Nah ini Saya zoom Bagusnya hasilnya Gak ada masalah Oke Nah itulah teman-teman Bagaimana Cara Mengedit ulang File CDR Dan file Photoshop Yang saya berikan Semoga Tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like and share Dan sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum